Terima kasih telah menonton Dalam diri kita ada sesuatu yang kosong Yang mudah-mudahan kalau didialogkan Dan dibagikan dalam berbagai pernyataan dan pertanyaan Membentuk kebersamaan Karena rasa kebersamaan itulah sesungguh yang dibutuhkan Untuk melihat satu peristiwa apapun Termasuk peristiwa pameran seni rupa Perayaan kemarin kan indah sekali itu Saya kira membahagiakan Pak Sumadiase gitu Setelah 80 tahun Kita yang sibuk di belakang merangkai dan sebagainya Seperti putu arit setawa Pasti berbahagia juga melihat Yang hadir ikut berbahagia dan gembira Kurator juga bisa happy Jam 12 malam ngajak saya makan buber Bersama Malika ke Kuta Itu tanda-tanda bahwa kuratornya juga berbahagia Dan saya kira Masa Abu foto-foto dikirim ke Facebook Pagi-pagi dengan berbanyak pertanyaan tentang cara memahami seni abstrak Dan itu juga yang memicu kami untuk menghadirkan video yang bisa kita saksikan Nah teman-teman Kita berbahagia juga Karena di samping kita ada Pak Sumadiase Kemudian ada sahabat saya Wicaksono Adi atau Adi Wicaksono Tergantung medannya bisa jadi Wicaksono Adi atau Adi Wicaksono Sejarahnya panjang tergantung puisi Terus Pak Kunatnyana yang kemarin sudah hadir Dan menjadi perbincangan kita Baik saya, Pak Sumadiase Pak Adi, bahkan MC Dan hadir di dalam video gitu Sekarang hadir karena di tengah kita Setelah terbang Berapa jam Gun? 6 jam Itu liburan seniman betul gitu Setelah menjadi kepala dinas 3 bulan libur Di Sydney pameran Kemudian pulang ke sini Kembali jadi kepala dinas Dengan tetap sebagai perupa Nah sekarang saya ingin Bawa suasana ini sebagai percakapan saja Mungkin dari Pak Kun aja dulu Apa pengalamannya kemarin melihat di Australia Kemudian lukisannya dipresentasikan Dengan tadi melihat karya di pameran ini Cara mempresentasikan Cara ruang disikapi dan sebagainya Silahkan Pak Kun Terima kasih Bu Anggolari Selamat malam kawan-kawan semua Ada banyak senior disini Ada Pak Wester Bang Abu Ada Pak Sukuh Dan teman di sebelah itu Banyak Jadi Saya kira Kalau untuk tidak menyebut bahwa video tadi menyesatkan Atau setidaknya video tadi belum menjawab Ambiguitas abstrak Karena seolah-olah Seni abstrak itu bisa dirumuskan Oleh satu teori yang solid Padahal abstrak itu hadir dalam medan seni rupa yang beragam Jadi Tadi dengan membaca Sejarah seni rupa Modern Barat itu seolah-olah Perjalanan abstrak pun linier seperti itu Jadi hanya hadir untuk menjawab Atau bahkan melawan Dari kepakuman atau Kemapanan seni-seni sebelumnya Yang terjadi dalam logika Historiografi Seni Barat seperti itu Seolah-olah yang terjadi di belakangan itu menolak Atau menjadi bagian linier Perubahan yang terjadi Padahal seni abstrak dalam konteks Indonesia itu Sesungguhnya dalam bingkai teori seni Tidak pernah selesai dibaca Jadi kalau mencoba meramu bahwa Abstrak itu adalah karya non-representasional Jadi ketika kita gali Hal yang ingin dinyatakan Oleh seniman Ternyata dia bisa bercerita panjang lebar Artinya ada sesuatu yang dinyatakan Nah setidaknya ada unsur narasi juga yang mau dikisahkan Jadi tidak betul Sepenuhnya abstrak seperti tadi Jadi yang hanya merepresentasikan Elemen seni rupa Jadi tidak utus seperti itu adanya Nah taruhlah kalau kita paling dekat Dengan yang kita saksikan sekarang Seni lukisnya Madi Sumadiasa Jadi Madi Kalau kita memakai terminologi Barat Berarti dia sebagai pelukis abstrak Yang berkendak untuk Atau mendekatkan Atau paling dekat Seni lukis abstrak ekspresionisme Amerika Jadi ketika titik itu sebenarnya Wacana tentang non-representasional itu sudah dibantahkan sebenarnya Ketika ada ramuan tentang konsep abstrak ekspresionisme Jadi satu ada unsur ekspresi Jadi ada unsur ruang batin yang dinyatakan Dalam kespontanan yang seperti itu Atau action painting seperti itu Nah ketika ada niat batin Sebagaimana ekspresionisme di zaman Panggoh itu Sebenarnya ada narasi yang mau dikisahkan Walau tidak pola-polanya repetitif Seperti pola plot dan seterusnya Yang bisa diidentifikasi Sebagaimana seni lukis Naratif yang kita punyai Nah tapi unsur narasi Jadi unsur yang ada di luar Kenyataan visual Itu ada yang dia ingin nyatakan Jadi coba kita wawancara sekian banyak pelukis abstrak Tidak ada yang ingin dia menggali merah untuk merah Atau tidak ada keinginan apa Dia hanya memberontaki kebosanan visual Yang terlalu bercerita Nah ada tidak pernyataan seperti itu Dari pelukis abstrak kita Jadi kalau ada mungkin itu bagian dari Terminologi abstrak yang digariskan Tadi oleh video itu Tapi setidak-tidaknya yang direpresentasikan Atau yang dilukiskan oleh Madi Sumadiasa Adalah ruang representasi Yang kalau saya menyebutnya niskala Jadi kita setiap melihat ruang kosong Itu tidak berarti kosong Dia setidak-tidaknya memicu Ada narasi-narasi yang imajinatif Yang menggiring untuk berkisah tentang Narasi-narasi yang imajinatif Tidak pernah ruang kosong Itu sebagai ruang kosong Sehingga fenomena visualnya itu Direpresentasikan dalam visual Sebagai kanpas kosong dan seterusnya Tapi kan bisa timbul pertanyaan begini Misalnya Bahwa apa yang diniatkan Seorang perupa Harusnya dibaca Katakan pertama kali Sebagaimana apa yang diniatkan Perupa itu Kalau dalam puisi kan sering dibilang Katanya ngawur apa Tapi kamu harus Meyakinkan dulu Bahwa itu diniatkan penulisnya Sebagai puisi dulu Selanjutnya Sebagai pembaca Kita harus menelahannya Dengan pendekatan puisi dulu Apakah kemudian dia gagal Menghadirkan pengalaman Pengalaman puitik Ataupun Elemen-elemen dasar Estetika sebuah puisi Itu berikutnya Nah pertanyaannya sekarang Apa sih bedanya Jika seseorang itu berangkat Dengan niat sesuatu Seperti Para Pelukis abstrak Yang banyak saya baca tulisannya Selalu bilang Saya berangkat dari Rosoh yang dalam Nah misalnya Saya berangkat dari sesuatu Yang ada dalam kehidupan Di dunia timur Yang disebut Seperti kekosongan Kelowongan Keniskalaan Dan sebagainya Tapi hasil visualnya Bila dibandingkan Dengan lukisan barat Menurutku gimana Apakah ada perbedaan Atau tidak Nah itu Jadi Memang ada ruang Nah sekali lagi Ini ruang ambigu sebenarnya Kalau dalam konteks Memori barat Membaca seni lukis Perupa Perupa Di luar barat Itu dibilangkan Hanya semacam Epigon Kalau andai kan Di barat Tidak ada abstrak Di sini juga Tidak ada model abstrak Seperti itu Padahal logika Bangunan konseptual Setidak-tidaknya Atau ruang kegelisahan Imajinasi Perupa Indonesia Setidak-tidaknya Itu di luar konteks itu Jadi tidak ada perlawanan Untuk menghargai tekstur Sebagai tekstur Jadi ada motivasi Taruhlah Dalam Di tahun 50-an Dengan Abstrak yang berkembang di ITB Jadi ada dua Platform menurut saya Membaca perkembangan ini Satu disebut Sebagai Kanon dari Perjalanan Seni modern Di Indonesia Terus kedua Sebenarnya itu adalah Seni-seni yang asosial Jadi untuk Menyatakan Tidak Ideologis Yang sosialis Seperti yang berkembang Di Jogja Seni-seni kerakyatan itu Nah kemudian Dia beralih menjadi Abstrak Nah dalam Rumusan di awal Sangar Dewata Juga seperti itu Jadi untuk Tidak disebut Anti-sosialis Dan kemudian Juga tidak Mengekor barat Sehingga ada Ramuan Ikonografi Bali di dalamnya Sehingga dia Logikanya adalah Bagaimana seni itu Menjadi bangunan Ideologi kebangsaan Jadi ternyata Ada narasi-narasi Di luar Persoalan Pemberontakan Visual Jadi kalau Narasi-narasi ini Benar Setidak-tidaknya Sebagaimana Dituliskan Di dalam Histografi Seni rupa Indonesia Berarti tidak Abstrak Sesungguhnya Nah kalau model Abstrak itu Tidak ada Perlawanan Humanisme Apa gitu Kalau Sebelum menyentuh Abstrak ekspresi Indonesia Amerika Jadi itu Memang ada Perlawanan Perang Dunia Kedua Sehingga ada Kebosanan Ada fatalisme Dalam diri Seniman Estetikanya Dan seterusnya Nah dia menjadi Action painting Seperti itu Ada figur Yang sebenarnya Figur Yang kemudian Dipurifikasi Kedalam karya-karya Francis Bacon itu Jadi kita ada Di tanpa Ada kerangka Itu yang melihat-lihat Itu Jadi tubuh itu Menjadi belulang Tanpa ada Ada rangka Jadi The logic sensation Nah disini Seni abstrak Untuk konteks Indonesia Lebih condong Kalau menurut Pandangan Profesor Setiawan Sabana itu Basisnya adalah Spiritualisme Jadi Pantasi Atau imajinasi Seniman Indonesia Dalam konteks ini Tentang Ruang kosong Tentang warna Tentang tekstur Dan seterusnya Jadi tidak ada Untuk memurnikan Ruang kosong itu Menjadi ruang kosong Lalu ada Ada kandungan pesan Pasti Setidaknya Yang kita baca itu Saya terimpirasi Orang alam Kemudian Diubah Terus ada Ruang-ruang kosmik Dan seterusnya Tapi pertanyaannya Misalnya Kalau kita lihat Karya-karya Sangat dewata Yang abstrak Itu Yang katanya Warna-warnanya Mencerminkan Kebalian Itu bisa dirasakan Nah konteks itu Ya banyak dituliskan Dan banyak dirasakan Jadi begitu Berkendak untuk Menyatakan itu Abstrak Sebagaimana logika Abstrak di Barat Saya kira Tidak pernah solid Dalam terminologi itu Pasti ada ambiguti Tengah-tengah Dia bercerita Ini simbol ini Ini bercerita Tentang pengidar buana Ini sebagaimana Nah kalau itu adanya Berarti dia Tidak mengikuti Logika Barat Abstrak itu Nah sehingga Mungkin Konsep translasinya Apakah itu Memakai dia Meta Rupa Atau Nir Rupa Jangan-jangan Logika Apa namanya Logika Konsep yang Seperti itu Yang kena Tidak logika Abstrak Kalau kita berbicara Abstrak Terminologinya Abstrak Sebagaimana disebutkan Dalam video tadi Tapi Nir Rupa Nir Rupa Secara visual itu Tidak Setidaknya Tidak bisa Didentifikasi Oleh Ada rupa yang lain Nah Sebenarnya dia Ia Mewujud Menjadi Representasi Dalam tanda kutip Imajinasi-imajinasi Di luar Memori visual kita Dia bercerita Tentang bayangannya Tentang kosong Terus Seperti Madesimadeasa Bercerita tentang Alam sesungguhnya Dia menyelami Daun yang Apa namanya Yang Jatuh Terus kemudian Bunga yang mekar Terus Suasana hijau Kebunnya Pekarangannya Dan seterusnya Dan juga berbicara Tentang Impresi batin Terhadap kondisi-kondisi itu Nah apakah ini Abstrak Nah itu Jadi Memang Tidak Tidak persis Segaris lurus Dengan terminologi Tadi Nah tadi kan Mencoba Menjawab Terminologi Dengan Historiografi Seni modern Nah Historiografi Seni modern Entah Permainan kuasa Yang model apa Dibangun Sesolid Selinier itu Seakan-akan Begitu Perjalanan Padahal pada hari yang sama Seni gaya Renaissance Juga masih banyak Yang pengikutnya Terus yang Masih banyak Yang realis Juga masih banyak Seperti Berkelindan Yang ada di Bali Jadi Memori dan Simpul-simpul Kreatif itu Sebenarnya beragam Tapi seolah-olah Seragam seperti itu Satu Perjuangan Atau satu Keunggulan Dirayakan Bersama-sama Seakan-akan Tidak ada Keunggulan Yang lain Yang berkembang Pada konteks Kewaktuan yang sama Nah itu kan juga Permainan kuasa Art historian Wacana lah ya Ya jadi Wacana itu Nah kalau di Bali Gelombang itu Pernah ada Tapi gelombang itu Sebenarnya tidak menjawab Apa-apa Jadi ada penyeragaman Bahwa pada saat Ini Meletus Trend Absrak ini Terus kemudian Figuratif Sebenarnya Dalam konteks Anggaplah Penyusunan Sejarah Kalau semua Ingin meng-create Sejarahnya sendiri-sendiri Itu Tidak menjawab Apa-apa Sebenarnya Jadi apa yang Dijawab dari Gelombang itu Nah kalau tidak Memang ada Konteks Tualisasinya Dengan Ya sejarah Seperti Dadaisme Perang Dunia Pertama Kegelisahnya Terus kemudian Semua para Apa namanya Kreatornya Migrasi ke Amerika Dan seterusnya Tapi apakah Itu satu konteks Yang seragam Kalau kita Warisi sekarang Histografi Tertanam seperti itu Nah padahal Sekarang Kalau konteks Seni rupa Contemporer Semua ada Dan semua Punya ruang Bertarung Jadi Sebenarnya Sejarah ada Dalam Representasi Tegangan-tegangan itu Jadi ada Yang tetap Mengusung Absrak Ada yang Bercerita tentang Seni-seni Narasi Dan seterusnya Jadi silahkan Berpacu Karena kemanusiaan Atau Perjalanan Medan manusia itu Tidak pernah seragam Sebenarnya Jadi yang Tidak pernah tunggal Jadi yang Dicapai Atau yang Dingin capai Manusia itu Banyak Tapi kok bisa Ada konsensus Dalam tanda kutip Merumuskan Sejarah yang Seperti ini Jadi Seakan-akan Kubisme Tahun 1907 Menjadi Jangre yang Yang besar Terus kemudian Seolah-olah Mematikan yang lain Seolah-olah yang lain Tidak ada Seolah-olah yang lain Tidak ada Nah Kegagalan Modernisme Yang kemudian Diberontakikan Itu sebenarnya Nah sama dengan ini Kalau kita Berbicara Dengan seni Absra Itu berbeda Dengan seni-seni Absra Yang digali Atau yang Dilahirkan oleh Perupa-perupa Pada hari ini Di Bali Khususnya Jadi kalau Karya Madi Sumadiase Saya tidak Berkeyakinan Ini Absrak Dalam konteks Absraknya Jackson Tolok Sekalipun Tapi dia Hadir Untuk menjawab Yang Niskala Dalam kehidupannya Bahwa ada Memang Ruang-ruang Yang bisa Dikisahkan Yang bisa Ya kalau Tidak bisa Dikisahkan Yang bisa Dirasakan Dari ruang-ruang Fenomenologis Yang bersifat Visual itu Jadi mata Tidak cukup Piawai Untuk membaca Yang visual Tapi ada hati Ada kehendak Untuk membicarakan Sesuatu yang Tidak tertangkap Atau tidak Disadari oleh mata Nah itu Dilakukan oleh Amadeh Sumadiase Saya kira itu Mohon tepuk tangan Untuk Kun Saya kira Kun Pengalamannya Sebagai pencipta Dan sekaligus Juga sebagai Pemikir Yang Punya Representasi Panjang Membantu kita Juga untuk Menangkap Fenomena yang terjadi Di Dalam Transformasi Sosial Kultural Di Bali Dan itu Tugas kita Bersama Melalui Medan Seperti Pameran Dan Dialog-dialog Semacam ini Sehingga kita bisa Sebagaimana Upaya para seniman Dimanapun Mencoba Ataupun intelektual Mencoba Merumuskan Apa yang disebut Realita Dengan Cara seperti itu Kemarin Saya kira Mas Hadi Juga Termasuk saya Menyampaikan Bahwa Memang Seperti Tadi Ditegaskan Oleh Kun Muasal Seni abstrak Kita kan Apakah Bisa Sepenuh Seluruhnya Ditautkan Dengan Seni abstrak Dari Luar Karena Seluruh Isme itu Tidak Linier Datang ke Indonesia Mereka Bisa serentak Melalui Medan bacaan Ataupun Kenologi digital Sekarang Hadir sebagai Satu fenomena Yang menyeluruh Dan ada Dalam alam pikir Pencipta Sehingga Dengan demikian Tidak bisa Seluruh Kerja Kesenian kita Baik Dalam teater Dalam puisi Dalam Seni rupa Dalam Tari Sepenuhnya Bisa Ditautkan Sebagai Bagian Dari Pertemuan Negeri-negeri Timur Dengan Modernitas Saya kira Kita harus Mulai Melampaui itu Dalam konteks Meyakinkan Sebagaimana Setara otopis Disampaikan oleh Pak James Sepangkat Agar Capaian Dari Para seniman Seniman di Belahan Timur Terutama Indonesia Dapat diterima Setara dan setadil Walaupun Sebenarnya Perjuangan itu Sendiri Menimbulkan Banyak pertanyaan Apa perlu Di tingkat Persoalan Yang serba Seketika Selentak Sekarang Mungkin Pak Adi Dari bacaan Karya-karya Abstrak Pak Madi Sumadiase Kemudian Juga Cara Pak Adi Menghadirkan Atau Mendisplay Karya-karya Dimaksud Itu Sebenarnya Apakah ada Presentasi Tertentu Yang tidak Disampaikan Seturut Bacaan Pak Adi Sediri Tentang Hal-hal Yang Disampaikan Kun Sebagai Sesuatu Yang Hidup Di dalam Dirini Skalenya Pak Sumadiase Sebagai Orang Bali Yang dalam Kehidupan Kesariannya Secara Filosofi Maupun Dalam Hubungan Antar manusianya Memang Tak lepas Dari nilai-nilai Macam itu Mungkin Tadi malam Yang Sebagian Besar Hadir Tadi malam Sedikit Saya Ceritakan Saya Dongengkan Abstrak Di Barat Dan Di Indonesia Tapi Mungkin Yang Belum Datang Tadi Malam Mungkin Begini Sedikit Mundur Ajalah Kira-kira Gini Kita Anggap Ada Namanya Renaissance Di Eropa Itu Renaissance Itu Apa Nanti Kita Pelajari Di Kesempatan Yang Lain Tapi Gini Sebelum Renaissance Itu Ada Satu Ini Barat Dulu Ada Satu Cara Pandang Estetik Namanya Mimetic Jadi Paradigma Mimetic Itu Kira-kira Seni Itu Gampangnya Meniru Realitas Kira-kira Seperti Itu Meniru Realitas Sesempurna Mungkin Sehingga Menjadi Objektif Tanpa Campur Tangan Subjektivitas Seperti Halnya Ilmu Pengetahuan Ketat Jadi Kerja Seniman Itu Kadang Mirip Dengan Kerja Kaum Ilmuwan Jadi Mirip Dengan Kerja Ilmuwan Dia Bikin Riset Terus Mengamatinya Sedang Megang Cermat Sehingga Kalau Kita Tahu Seniman Besar Masa Renesan Dan Sebelumnya Bahkan Setelah Renesan Rata-rata Dia Sekaligus Matematikawan Fisikawan Ya Seperti Da Vinci Leonardo Da Vinci Bahkan Dia Ahli Kedokteran Dia Arsitektur Jadi Semua Itu Berdasarkan Riset Analisa Matematik Geometri Menjadi Penting Optika Menjadi Penting Optika Itu Ilmu Optik Pencahayaan Semuanya Itu Nah Itu Mimetik Kira-kira Seperti Itu Nah Muncul Kemudian Pembedaan Yang disebut Ekspresif Ekspresif Tadi malam Sudah Saya ceritakan Kenapa Salah Satu Yang Memicu Ketika Berambisi Menciptakan Realitas Sebagaimana Adanya Tapi Kemudian Muncul Fotografi Akhirnya Sendi Rupa Mengalami Kekalahan Nanti Disitu Ilmu Fisika Ternyata Lebih Jago Untuk Merekonstruksi Kenyataan Secara Lebih Objektif Secara Lebih Ilmiah Lebih Kuantitatif Lebih Sains Sains Menjadi Lebih Kuat Maka Bergeser Kira-kira Para Seniman Mencari Pendekatan Lain Bahwa Ada Kenyataan Yang Subjektif Ideal Ideal Yang Akan Dicapai Oleh Seniman Itu Bukan Pada Kenyataan Yang Bersifat Eksternal Tetapi Internal Bukan Objektif Subjektif Yaitu Dunia Batin Nah Ini Yang Melahirkan Pendekatan Pendekatan Macem-macem Pendekatan Subjektif Dan Ekspresif Ini Nah Nanti Sampai Ke Abstrak Kira-kira Seperti Itu Jadi Itu Muncul Pada Eropa Di Barat Nah Di Timur Itu Kan Tidak Mengenal Itu Urutan Itu Tidak Ada Artinya Tidak Ada Renesansi Kita Itu Jadi Sebelum Ada Seni Modern Pun Nanti Seni Rupa Di Sini Itu Di Jepang Di Sina Itu Tidak Ada Pembedaan Antara Yang Mimetic Sama Yang Ekspresif Jadi Kaligrafi Mungkin Seni Rupa Di Nusantara Ini Juga Tidak Ada Realisme Kejuali Nanti Pada Masa Hindu Dan Buddha Di Jawa Itu Sebelum Abad 14 Majapahit Setelah Itu Tidak Ada Yang Namanya Realisme Kita Ini Selalu Sifatnya Itu Semi Representasional Kira-kira Gitu Loh Wayang Itu Tidak Kenal Yang Namanya Perspektif Volume Anatomi Semua Logika Di Seni Kita Semi Representasional Nah Apa Yang Direpresentasikan Dari Yang Semi Semi Artinya Dia Itu Tidak Realistik Tidak Realistik Tapi Juga Tidak Abstrak Kira-kira Tapi Dunia Yang Di Tema Yang Diangkat Di Itu Bukan Kehidupan Sehari-hari Bukan Kehidupan Yang Nampak Tetapi Lebih Simbolik Makhluk Makhluk Mistis Dunia Dunia Yang Tembus Antara Rasional Itu Kan Gak Ada Batasnya Kita Ini Gak Bisa Membedakan Kita Ini Mana Yang Imajinasi Mana Yang Nyata Mana Yang Lelembut Mana Yang Manusia Itu Kan Gak Ada Bedanya Ya Makanya Mudah Ditipu Nah Salah Satunya Artinya Tidak Ada Batas Bahwa Ini Pada Dasarnya Begitu Di Eropa Berlangsung Ada Pembedaan Itu Kita Tidak Ada Di Jepang Juga Kaligrafi Atau Seni Cina Itu Tidak Mengenal Yang Namanya Pembedaan Dua Tadi Nah Ini Memang Nanti Harus Dilihat Dari Secara Ini Itu Pertama Yang Perlu Kita Ingat Terus Yang Kedua Yang Kedua Itu Dalam Seni Modern Itu Salah Satu Ambisinya Itu Yang Menggerakkan Seni Modern Terus Menerus Yang Disebutkan Tadi Melawan Aliran Atau Mazhab Sebelumnya Itu Sebenarnya Itu Hasrat Untuk Menemukan Estetika Area-area Baru Dalam Seni Bisa Berupa Gaya Bisa Berupa Cara Pandang Bisa Berupa Ideologis Atau Ide-ide Cara Pendekatan Nah Maka Dia Bisa Disebut Sebagai Gerakan Pembaruan Terus Menerus Yaitu Avant Guard Atau Garda Depan Semangat Garda Depan Itu Artinya Seni Itu Kalau Perlu Melawan Dirinya Sendiri Untuk Menemukan Area-area Estetika Yang Baru Nah Maka Terjadilah Perkembangan Linier Seperti Yang Di Video Itu Tadi Nah Itu Cara Pandang Yang Lain Itu Menggunakan Kacamata Kacamata Yang Lain Lagi Melihatnya Bahwa Perkembangan Itu Dilihat Berdasarkan Bagaimana Penemuan Penemuan Estetika Dengan Cara Melawan Dirinya Sendiri Melawan Estetika Sebelumnya Memberontak Terhadap Senior Atau Aliran Yang Sebelumnya Muncul Ini Muncul Ini Muncul Macem-macem Nah Itulah Kira-kira Yang Disebut Dengan Gara Depan Minimal Gara Depan Semangat Gara Depan Itu Ada Empat Yang Pertama Itu Gara Depan Sosial Jadi Dulu Seni Itu Kalau Bisa Didorong Ke Wilayah Sosial Kalau Perlu Itu Contekstual Nanti Di Indonesia Disebut Seni Kerakyatan Bahwa Seni Itu Bukan Hanya Menggambarkan Kenyataan Sosial Tapi Ikut Terlibat Dalam Proses Perubahan Nah Itu Di Eropa Kita Sebut Sebagai Realisme Heroik Namanya Tokoh Besarnya Itu Gustave Coubert Ya Dalam Revolusi Perancis Itu Terlibat Di sana Jadi Hanya Jangan Ngomong Anggur Dan Rembulan Sebagai Penyair Karena Di Depan Kaki Itu Penderitaan Rakyat Itu Ada Di Situ Masa Ngomong Anggur Jenis Pertama Yang Jenis Kedua Itu Permurnian Tidak Perlulah Kita Ngomong Yang Soal Sosial Segala Macam Kita Balik Kepada Realitas Subjektif Kita Kondisi Batin Kita Kalau Cerah Hatinya Tadi Warnanya Begitu Kalau Gembira Warnanya Begitu Kalau Tertekan Depresi Warnanya Indonesia Pernah Mengalami Masa Tertekan Oleh Kekuasaan Warnanya Gelap Gelap Di Jogja Meskipun Itu Abstrak Tidak Abstrak Tapi Mendung Gelap Mencekam Itu Sama Ode Baru Begitu Dalam Abstrak Juga Begitu Itu Seolah Bahwa Yang Namanya Jatuh Cinta Nanti Warnanya Ini Nanti Gelisah Tidak Punya Duit Warnanya Ini Gitu Ketika Orang Mengalami Masa Yang Sangat Tenang Hening Kosong Niskale Warnanya Ini Gitu Ketika Nanti Ada Yang Namanya Yang Cepat Ekspresif Muncul Garis Garis Seperti Sumadi Gitu Itu Cara Pendekatan Yang Disebut Dengan Pemurnian Fongkar Pemurnian Memurnikan Seni Itu Dari Tujuan Tujuan Di Luar Seni Itu Untuk Batin Nah Ini Dari Mana Muncul Ini Muncul Itu Salah Satu Kritik Seperti Yang Di Malam Saya Bilang Kritik Terhadap Kejenderungan Kebudayaan Peradaban Materialistik Bahwa Dunia Ini Terlalu Materialistik Sehingga Segala Sesuatu Dituntut Memiliki Fungsi Guna Nah Gitu Kan Salah Satu Yang Mendorong Itu Maka Dia Tidak Lagi Bertolak Kalau Anda Melihat Dunia Memegang Dunia Anda Berpegang Pada Sesuai Sifat Material Kenyataan Itu Pasti Akan Mengalami Degradasi Dan Punah Jadi Akan Terjadi Kemunahan Ada Peralaya Terus Menerus Punah Dan Anda Tidak Bisa Berpegang Pada Disitu Nah Maka Anda Berpegang Seni Itu Harus Didorong Kepada Sesuatu Yang Lebih Esensial Salah Salah Satunya Nanti Ke Realitas Yang Lebih Kompleks Dan Spiritual Nah Gitu Kira-kira Spiritual Artinya Mengkritik Yang Material Itu Tidak Bisa Jadikan Pegangan Jadi Objektivisme Itu Omong Kosong Karena Objektivisme Itu Pada Akhirnya Akan Berakhir Pada Kepunahan Sesuatu Yang Material Berarti Berakhir Pada Kepunahan Tetapi Kita Tahu Modernitas Itu Tujuannya Salah Satunya Menemukan Itu Karena Berpusat Pada Individu Individu Adalah Pusat Dunia Nah Dunia Itu Yang Material Kira-kira Nah Kritik Ini Berarti Ada Tujuan Seni Abstrak Itu Ada Tujuan Untuk Mengkritik Melawan Menggugat Yang Peradaban Material Menuju Ke Alternatif Alternatif Yang Lebih Kompleks Yaitu Semesta Ideal Spiritual Tapi Spiritualitas Disini Itu Harus Dibidakan Dengan Spiritualitas Tadi Yang Kun Bicarakan Spiritualitas Disini Itu Berasalnya Dari Individu Nah Individu Yang Ingin Mencapai Realitas Di balik Yang Material Yang Imaterial Itu Maka Dia Memperoleh Sesuatu Yang Spiritual Nah Kalau Di Kita Itu Karena Tidak Pernah Mengalami Renesan Tidak Pernah Ada Cita-cita Menemukan Individu Yang Otonom Bagai Pusat Dunia Penaluk Dunia Maka Spiritualitas Itu Bagian Dari Kosmo Sentrisme Jadi Hidup Manusia Itu Terikat Secara Langsung Tidak Pernah Lepas Dari Yang Namanya Niskale Di Dalam Pandangan Kosmologis Kosmosentrik Gitu Asalnya Dari Sana Ini Spiratul Timur Ini Sebenarnya Jadi Manusia Itu Tidak Pernah Otonom Manusia Hanya Pancaran Dari Yang Semesta Kosmosentrik Itu Nah Kalau Disini Mungkin Bisa disebut Tuhan Bisa disebut Macem-macem Itulah Disini Nah Gitu Kira-kira Tapi sebelum Dilanjutkan Pak Kun Ini Kayaknya Mau Jalan Mau Balik Karena harus Bertugas Menemani Pak Gubernur Gitu Kira-kira Mau Jalan Dulu Agak Sedih Atau Gembira Nah Ini Ya Kira-kira Oke deh Gimana Aku Ngomong Ngamatkan Sesuatu Dulu Nanti Saya Teruskan Dongengnya Kebijakan Kebudayaan Bali Kedepan Sebelum Saya Pamit Mendahului Jadi Benar Seperti Tadi Agak Berkaca-kaca Gitu Kebebasan Kebebasan Mungkin Wicak Sonohadi Lebih Tadi Sudah Bagus Polanya Jadi Bagaimana Sebenarnya Konstruksi Barat Membangun Apa yang disebut Abstraksisme Jadi Kalau Abstraksisme Cuman Ada Satu Bangunan Logika Bahwa Dia Menghilangkan Keinginan Atau Persepsi Tentang Representasi Itu Sebenarnya Sesuatu Yang Salah Atau Paling Tidak Keliru Karena Kandinsky Sudah Bercerita Tentang Ritme Tentang Musik Ada Beberapa Bukunya Berbicara Tentang Spiritualisme Memang Konteks Alam Pikir Kita Dengan Alam Pikir Barat Itu Pasti Berbeda Karena Persepsi Tentang Yang Spiritual Pun Itu Berbeda Sama Dengan Kalau Kita Berdiskusi Tentang Pemahaman Museum Kita Tidak Ada Debat Jadi Kalau Kekeringan Kayu Untuk Koleksi Museum Ya Di Suhu Sekian Dikering Ketingkat Bahasannya Sekian Jadi Ilmu Mereka Itu Lahir Dari Bangunan Logos Yang Pasti Di Kita Lebih Banyak Berbicara Menjadi Bagian Dari Pergerakan Kosmos Tadi Saya Juga Tidak Sedikit Tidak Memberi Satu Persepsi Tentang Adanya Gelombang Gelombang Yang Ada Pada Masa Masa Modern Jadi Logika Sejarah Seni Rupa Indonesia Pernah Dilakukan Seperti Itu Coba Dirumuskan Seperti Itu Ada Masa Bandung Dan Seperti Persepsi Saya Tadi Tidak Menjawab Apa-apa Bangunan Apa Yang Tidak Dijawab Oleh Situasi Pergerakan Kemanusiaan Atau Pergerakan Kemernika Indonesia Atau Sejarah Kebangsaan Dari Pola Gelombang Yang Seperti Ini Padahal Indonesia Tidak Pernah Selesai Jadi Justru Bertumpu Pada Apa yang disebut Semangat Atau Spirit Pribadi Perpribadi Itu Indonesia Mekar Tidak Harus Mengendak Karena kita Seperti diskusi Sama Untuk Kemudian Berjumpa Di setiap Tikungan Imajinasi Tidak Bisa Juga Jadi Ini Semua Lepas Dan Kemudian Tugas Kita Sebagai Perumus Membingkainya Jadi Pembingkaian Yang Benar Adalah Gabungan Antara Coba Kita Menteorikan Seni Penciptaan Seni Dengan Sejarah Yang Ada Jadi Tidak Mungkin Anse Dibaca Oleh Sejarah Jadi Sejarah Kemanusiaan Sejarah Kebangsaan Kalau Konteks Indonesia Itu Tidak Pernah Tunggal Sehingga Kita Dan Beberapa Podium Diskusi Yang Dari Bali Ini Dalam Protes Setiap Bangunan Sejarah Seni Rupa Indonesia Bali Itu Ada Dalam Satu Bab Tersendiri Tidak Luruh Menjadi Bagian Dari Pergerakan Seni Rupa Indonesia Jadi Persagi Terus Ada Bahasa Tentang Sejarah Seni Rupa Bali Jadi Eksotik Sekali Kita Tidak Menjadi Bagian Padahal Kemerdekaan Itu Asosiasinya Dengan Modernisme Modernisme Berkembangnya Manusia Yang Otonom Jadi Ketika Pita Maha Dia Menjadi Pribadi Seperti Sobrat Dan Selanjutnya Itu Dia Sebenarnya Lahir Sebagai Orang Modernis Dalam Konteks Pembelaan Atas Dirinya Atau Pencerahan Atas Diri Pribadinya Jadi Itu Susah Sekali Menggabungkan Atau Meramu Bari Apa Gap Itu Jadi Kita Hanya Bisa Bersepakat Bahwa Persagilah Sebagai Ruang Atau Sebagai Gerakan Yang Identik Dengan Gerakan Kemoderenan Indonesia Jadi Sebenarnya Ini masih Rapuh Jadi Kita Masih Menjadi Orang Bebas Untuk Meramu Meramu Yang sudah Ada Atau Untuk Membangun Hal Yang Menjadi Temuan Temuan Kawan Kawan Seniman Yang Baru Lahir Ini Saya Kira Itu Dari Saya Mungkin Ini Bagian Dari Upaya Untuk Tidak Mempercayai Ada Narasi Tunggal Dalam Bangunan Seni Rupa Dalam Segala Hal Dalam Segala Hal Jadi Ini Masih Bisa Ruang Sehingga Ruang Pendidikan Jangan Dikotomi Seperti Tadi Jadi Itu Boleh Sebagai Referensi Tapi Sebenarnya Tidak Begitu Amat Juga Sama Dengan Internasionalisasi Atau Globalisasi Bagaimana Kita Meramunya Dimana Kita Menempatkan Titik Etopia Kita Atau Titik Otopis Kita Yang Paling Ideal Di Titik Mana Terus Bagaimana Kita Berangkat Apakah Kita Iya Di Dalam Keberangkatan Kita Bersama Sama Untuk Bersepakat Nah Itu Masih Banyak Hal Otopis Dan Yang Paling Mungkin Saya Kira Itu Jadi Mohon Ijin Mendaului Terima kasih Jadi Ini Sekarang Kontekstual Kita Hantar Dengan Doa Terima